Intro Aku tak tahu waktu ini harus menghindar Apa maksud ngomongan adik tadi ya? Kenapa adik nuduh raka jadian sama aku buat balas dendam? Jadi apa sih sebenernya? Jangan-jangan Kejora lagi mikirin ngomongan adik tadi soal balas dendam Aduh gimana nih? Semoga aja kejora gak curiga Kamu kenapa kejora? Kepikiran soal omongan adik tadi Kamu gak nyesel kan pacaran sama aku? Iya aku mikirin soal adik yang ngomong kayak gitu tadi sama aku Apanya ada hubungan ya sama mamah kamu yang tiba-tiba gak suka sama aku? Kenapa kamu jadi panik kayak gitu raka? Kamu gak pernah loh kayak gini sikapnya sama aku Raka aku minta kamu jujur ya sama aku Kamu nutup-nutup jalan apa? Ya jelas aja aku panik Ternyata kamu lebih percaya adik sama aku Jangan-jangan kamu masih cinta lagi sama dia Bisa aja kan kejora Dia ngomong kayak gitu karena dia tuh cemburu sama aku Raka aku kenal adik Aku memang udah ngelupain adik tapi aku tau banget adik gak mungkin asal nuduh kayak gitu Dan kamu tuh sahabatnya loh Loh maksud kamu aku bohong gitu? Ya enggak aku gak bilang kamu bohong tapi kenapa tiba-tiba adik ngomong kayak gitu kalo gak ada alesannya Kamu jujur deh sama aku Jujur apa lagi sih kejora aku gak bohong aku gak tau apa-apa Enggak men Aku yakin kamu pasti nutupin sesuatu kan ada yang gak kamu ceritain ya sama aku Kamu gak percaya sama aku Aku nih pacar kamu sendiri kejora kamu gimana sih? Eh Raka Wak Hati-hati dong Lagi ini kamu ngapain sih emosi kayak gitu terak-terak sama aku? Aku cuma nanya loh sama kamu Kan aku tau sikap kamu tuh berubah Jawablah sama aku yang jujur Untuk-nutupin apa coba? Enggak ada yang aku semunjin kok Enggak ada yang aku tutup-tutupin kok dari kamu Aku gak bohong apa-apa Nah sekarang gini deh Selalu bertahun-tahun Kita bareng-bareng Aku nyakitin kamu apa enggak? Enggak kan? Tapi tolong dong ngomongin gak usah teriak-teriak sama aku kayak gitu Bisa kan? Ya 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 udah Gak usah dibahas Kekitan lagi Maafin aku kejora Aku belum bisa cerita yang sebenarnya Tapi satu yang harus kamu tau Aku gak akan pernah nyakitin kamu Seperti Adi nyakitin kamu Aku percaya sama kebaikan kamu Raka Kalau kamu mau jahat sama aku Kamu gak mungkin mau mengorbankan nyawa kamu buat aku kemarin Tapi Kenapa aku ngerasa kamu nutupin sesuatu dari aku? Aku harus cari tau supaya aku bisa tenang dan yakin Kau mau ketemu papa? Ah iya udah dong stop dong sayang udah ya Kamu kalo kayak gini terus mama tuh jadi pusing kepala mama sakit Iya Kamu kenapa sih? Ngapain ketemu papa coba? Kamu jangan rewel deh Kasian tuh mama Alina lihat tuh 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 Pusing tuh Kasian tau Kamu Udah Alina Tahan emosi kamu Mending kamu cerita apa adanya sama anak ini Biar dia paham Aldi Kamu harus dengerin mama ya Kamu gak usah ketemu lagi sama papa Gak usah ketemu lagi sama tante kejora Ya dengerin mama ya Kenapa ma? Soalnya tante kejora itu jahat banget jadi orang Kamu gak tau tante kejora itu jahat Kan tante kejora tuh yang bikin mama sama papa berpisah Gak mungkin tante kejora itu kan baik Jahat banget Tante kejora jahat banget Kamu baru kenal sama dia kan Masa udah bisa bilang baik sih Tante kejora tuh jahat banget jadi orang Pokoknya Aldi mulai sekarang gak boleh deket-deket sama tante kejora Aldi sekarang kerjaannya harus jagain mama Alina ya Tuh lihat tuh mama Alina tuh pusing tuh Kasian ya Yah jagain mama Alina ya Berarti tante kejora jahat ya Iya Jahat banget Mulai sekarang Kamu jauhin tante kejora ya Jangan main sama tante kejora lagi Kamu harus rawat mama Alina Janji ya Aldi Makanya Aldi janji sama mama ya Aldi gak akan ketemu sama papa atau tante kejora Karena mereka tuh jahat sama mama Yah Iya ma Yaudah kalo gitu Aldi sama mama ke kamar sekarang Oke sayang Bi aku ke kamar dulu ya Ma Oke Mama tidur ya bilang gak sakit Iya sayang Mama jangan nangis Aldi 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 maafin mama ya Mama tau mama tuh selalu sibuk kerja Makanya mama jarang nemanin Aldi Terus Aldi jadi kesepian Aldi mau ya maafin mama Gapapa ma Mama kan kerja Buah kayak uang Uang Aku harus bisa bikin Aldi sayang terus sama aku Dan aku gak akan biarin Aldi didapetin Aldi Makasih ya sayang Udah ngertiin mama Makasih ya sayang Sekarang Aldi buku siang yuk sama mama Astagfirullahaladzim Aduh juara untung kamu gak dipapain sama tante Tia sama Alina Iya bu Alhamdulillah aku masih dibimbingin sama Allah Udah ya Lain kali kamu gak usah lagi kucampur urusan mereka Kamu tuh sekarang udah harus tau posisi kamu atau apa Yang mana malah bikin kamu makin tertekap kan Iya bu Aku cuma kasihan sama Aldi Aldi sendirian di tengah hujan Di tengah badai bu Buat nyari papahnya Dan aku juga kasihan sama Adit Aku tau banget gimana rasanya dipisahin sama anak sendiri bu Iya ibu paham Tapi kan Tapi apa bu Tapi kamu Masih cinta sama Adit Engga Lu aku engga Aku udah gak pernah inget Dan cinta lagi sama Adit Ibu kenapa nanya kayak gitu Soalnya ibu Ingat kamu kok kayak bahagia banget ya abis ketemu sama Adit Oh Engga bu aku udah gak ada rasa apa-apa sama Adit Aku cuma bahagia aja ketemu sama Aldi Aku tuh ngerasa kalo aku di deket sama Aldi Hati aku tuh tenang Kamu nyaman banget buat bisa disamping sama Aldi Ya mudah-mudahan kamu jujur ya sama ibu Karena gimana pun juga sayang Kamu harus jaga perasaan daraka Kamu kan sekarang udah di pacarnya dia Iya Iya bu Oh iya ibu lupa mengomong sama kamu Tadi ibu ketemu sama papa kamu Terus dia katanya mau ngajakin kita makan malem bareng sama Raka juga Kamu ikut ya siap-siap sekarang Oh iya Oke Iya dong siap-siap dulu ibu Robi Makasih banget ya Tadi udah nolongin tante dari para pemulung yang jorok dan kotor itu Sama Makasih udah bantuin kita cari Aldi Sama-sama bu Dasar perempuan sombong Saya akan pastikan kesombonganmu itu akan berakhir secepatnya Eh Eh Robi ada disini? Tumpet Pa Ada sesuatu sama Alina? Kamu harus tau ini Tadi Robi bantuin kita nyari Aldi Karena dia diculik sama Aditya dan Kejora Kamu jangan sebarang ngomong lah Gak mungkin Kejora itu menculik Aldi Kenapa kalo aku ngomong selalu gak didengerin? Kamu ngebelain si Kejora yang salah terus Ya tuh Si Alina sampe kepusingan di kamarnya Kalo kamu gak percaya Tanya aja sama Robi Dia saksinya Eh Apa betul begitu? Yang saya liat begitu Pa Mereka membawa lari Aldi Tapi yang paling penting sekarang kan Aldi udah ketemu Tuh kan? Begini Saya rasa Aldi ini kesepian Karena Alina terlalu sibuk bekerja Bagaimana kalo Alina sekarang dirumah aja Jadi semua pekerjaan Alina yang ada di kantor biar saya yang handle Karena gini kalo misalnya Saya pada akhirnya menikah dengan Alina Saya lebih suka kalo Alina menjadi ibu rumah tangka Gimana Pa? Pa Agung bisa pegang ngomongan saya Saya orang yang tipikalnya pekerja keras Jadi saya akan bekerja keras untuk keluarga ini Kalian bisa relax dan punya waktu untuk keluarga Itu yang bagus Ehm Tapi coba saya bicarakan dulu sama Alina ya Oh iya Gak apa-apa silahkan aja Kalo gitu saya pamit ya Pa ya Dan kita gak perlu khawatir Karena saya janji Adit tidak akan bisa mendekati Aldi atau Alina lain Sampai 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 Akhirnya kamu dan keluarga mau masuk jebakan saya Agung saudara Kofi Agung Jangan-jangan dia dengar Sampai 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 Kayaknya dia gak dengar Salut saya Sama anak muda seperti kamu Anak muda yang bertanggung jawab Family man sekali Ini membuat saya ingin Lebih jauh mengenal kamu Dan keluarga Gimana mereka Saya mau ajak kalian semua makan malam di rumah saya Karena saya ingin gak eti sekali Kita sudah mengenal sedekat ini Tapi saya sama sekali belum mengenal keluarga Nanti siapa orang tua kamu Ajak mereka Maaf banget Orang tua saya sudah gak ada Saya yatim pihatu sejak kecil Nah Saya terlihat 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 Jangan lupa kalian! Keluar, jika kami sekarang! Sampai nyuruh kalian! Tias menghindar Sebenarnya aku males menerima ajakan Agung untuk makan malam Orang yang sudah membunuh anakku Dan membuat aku jauh dari Tias dan Alina anakku Tapi demi kelancaran males dendamku Aku harus menerima ajakannya Tapi aku harus pastikan bahwa semuanya berjalan lancar Karena aku tidak mau akuntah merencuri Jemahwa aku dendam kepada Allah Halo? Tias? Tumben, ada apa nih? Jangan bercanda kamu ya? Aku mana pernah bercanda Dari dulu juga aku gak bercanda kalau aku cinta sama kamu, Tias Aku bercanda Gak mungkin sampai ada Alina kan? Udah kamu gak usah banyak omong ya Widodo Aku pengen kita ketemu Penting! Oke oke boleh Dimana? Jangan lupa bawa anak kita ya? Biar aku bisa kangen-kangenan Yuh! Enggak! Kita ketemu berdua aja Nanti aku kasih kamu alamatnya Sekarang kamu boleh menolak aku, Tias Tapi sebentar lagi aku pastikan Bahwa kamu akan jatuh ke pelukanku Sama dengan Alina anakku Setelah aku bikin Agung hancur Hajar kamu Agung Kamu yang sudah membuat keluarga saya hancur Nanti kamu akan tahu Siapa orang tua saya Eh! Kamu masih tertarik dapat proyek miliaran rupiah dari mas Agung? Oh ya jelas aku tertarik Eh kenapa? Kamu berhasil memikinkan Agung untuk kasih aku praik besar lagi Ah itu soal gampang Aku bisa dengan mudahnya nyetir mas Agung untuk melakukan apa yang aku mau Tapi dengan satu hal Kamu harus melakukan sesuatu buat aku Apa itu? Cari anak palsu buat kejorah Oke Tapi kamu harus kasih tahu aku dulu Dimana anak kejorah yang masih hidup itu Bukan urusan kamu kalo yang itu Udah lakuin aja apa yang aku suruh tadi Setuju? Bilh Taan sih Kamu memang perempuan licik, Tias Tapi aku lebih licik dari kamu Rahasia kamu ini akan aku jadikan senjata untuk menyerang balik kamu Kalau nanti kamu tolong aku Oke aku pulang dulu Yes Apalagi sih? Aku punya satu informasi penting buat kamu Apaan? Nanti malam aku mau makan malam sama Agung Hah? Karena raka dan kejorah sudah jadinya Itu artinya sebentar lagi kita akan jadi besa Apa? Kalian mau makan dimana? Kamu gak perlu tahu karena itu bukan urusan kamu Kurang ajar kamu ya Widodo Lagian Mas Agung ngapain pake makan malam segala sama kejorah dan raka Jangan sampai si Widodo sosok deket ya sama Mas Agung Nanti ketahuan lagi Alina bukan anaknya Aku harus gagalin makan malam ini Jangan sampai jumpa di video selanjutnya 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 PEMBICARA 3 Jangan sampai jumpa di video selanjutnya